Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Smart Channel. Oh iya, sebelum kamu nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen untuk support channel ini. Selamat menonton! Dunia entertain Korea kembali dirundung duka. Suli, mantan anggota Girlband FX, ditemukan tewas di apartemennya pada hari Senin 14 Oktober 2019. Nama Suli menambah daftar panjang sederetan bintang Korea yang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Smart Channel kali ini akan membahas penyebab bunuh diri di kalangan artis K-pop dan penjagaan apa yang keluarga dan orang terdekat bisa lakukan untuk membantu mencegah tindakan bunuh diri. Jadi, stay tune terus ya! Kecantikan, kesempurnaan, tubuh ideal, tari-tarian, dan musik yang menawan hati, begitu juga drama romantis, membuat negeri Korea terlihat gramor dan bersinar. Namun, dibalik kesan itu, tersimpan kisah pahit para idola yang banyak orang tidak tahu. Kita akhirnya tahu setelah beberapa dari idola yang memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka. Mengapa? Depresi Alasan inilah yang paling sering terdengar menjadi penyebab utama bunuh diri di kalangan artis Korea. Tuntutan agensi untuk mendobrak karir mereka seperti jam kerja yang bagaikan budak dianggap satu bentuk profesionalisme. Tuntutan penampilan yang sempurna, pelecehan seksual selama berkarir, membuat para aktor dan aktris Korea akhirnya menderita secara emosi dan mengidap depresi. Dan memang berdasarkan penelitian, orang-orang yang bunuh diri mengaku tidak benar-benar ingin mati, namun mereka hanya ingin agar penderitaan mereka berakhir. Hubungan asmara Banyak di antara para artis dan aktor Korea yang memiliki masalah dalam hubungan pribadinya dan merasa tidak punya jalan keluar lain selain bunuh diri. Hujatan haters Seperti yang dialami Sully, dirinya mengaku tidak tahan dengan komentar haters. Dia berulang kali meminta bantuan hukum dari agensi yang menawanginya, namun dia mengaku seperti tampak tidak dihiraukan. Mungkin kita juga pernah menemui orang-orang di sekitar kita yang berniat bunuh diri, atau bisa jadi kita sendiri ada keinginan juga seperti itu. Jika keinginan itu timbul, jangan abaikan dan segera cari bantuan. Lapor dan ceritakan masalahnya dengan keluarga, teman, rohaniwan, atau ahli medis yang bisa dipercaya, dan memberikan bantuan yang dibutuhkan. Dengarkan dan terima nasihat orang-orang tersebut, dan jangan biarkan kita berjuang sendiri. Seperti sakit yang membutuhkan obat, demikian pula, perasaan ingin bunuh diri juga adalah sebuah penyakit yang membutuhkan obat. Semoga dari kisah Sully, kita bisa mengambil hikmah dan menjadi lebih positif lagi. Nah, jadi itu penyebab bunuh diri di kalangan asis Korea. Dan bagaimana kita bisa membantu diri kita sendiri dan orang lain mengatasi perasaan ingin bunuh diri. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Stay active, stay positive. Sampai jumpa di edisi Smart Channel berikutnya. Sampai jumpa di edisi Smart Channel.